Komandan peloton IDF yang memimpin perang di Gaza dipecat Pemecatan ini menyusul tentara Israel yang salah menembaki bangunannya sendiri Pasukan Israel secara keliru melepaskan tembakan ke wilayahnya sendiri Setidaknya 5 kali sejak perang pecah di Gaza pada Oktober 2023 Laporan surat kabar Haretz dilansir Anadolu Agenci Menyebut kerusakan terjadi pada bangunan fasilitas negara pendudukan Akibat penembakan tank setidaknya 2 kali Dalam satu insiden, sebuah peluru yang ditembakkan ke sebuah bangunan di jalur Gaza Melewati bangunan tersebut dan mengenai balai kota Sderot menyebabkan kerusakan ringan Pada kesempatan lain, sebuah tank IDF menembaki sebuah pos pengamatan di Israel Dan tembakan tank lainnya memicu sirena berbunyi di permukaan Ein-Hash-Losha, Nirim, dan Nir-Os Dalam insiden lain, sebuah tank Israel menembakkan 2 peluru ke pemukiman Hanita Di perbatasan Israel dengan Lebanon sehingga merusak 2 rumah Tentera memecat komandan peleton akibat insiden tersebut Tentera Israel mengatakan mereka telah meluncurkan penyelidikan atas insiden itu Dan pembelajaran penting telah diambil Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia